Hai kuanti itu karena gua drag-and-dropnya tiga kali doang dan modnya cuma satu hampir nggak kebaca gua gunain mod nah lu lihat ada bercak di bagian layar kita Halo guys udah kembali di channel Rianes dan ya nggak papa sedikit ngantuk nggak ngaruh lihat jam tepak main Oke so thank you udah masuk ke tutorial gue kali ini dan gimana pun cara kalian menemukan tutorial gua sis Oke thank you banget cuy so ya gue bakal bahas gimana cara meng-install mod one-fit tapi jangan lupa kalian like ya karena gue juga berbagi di sini kan ke kalian jadi kalian balas respect ke gua caranya ya like aja untuk subscribe mah gapan-gapan bebas lah ya tapi kalau mau ketemu lagi sama gua di pembahasan selanjutnya sepatutnya menarik ya oke lah kalian subscribe nanti masalah unsubscribe gampang gitu ya eh so gue apa saja nih Nah jadi folder ppm yang kita tuh betul-betul original kita buka ppm pp di sini ada plugin a kosong ada mod a kosong ada citygen gua hapus siapa tahu kalian menduga eh Bang Rian ini mah paling pakai pps bus kuantinya ini apa segera agak cuy betul-betul original nih ppm gua ya selanjutnya ini betul-betul baru kita masuk ke tahap penginstalannya let's go nah disini gua udah buka file rar dari kuanti ppm April 2024 gua tapi bukanya double-click aja enggak gua ekstrak jadi gua harap kalian juga ikuti gua jadi kalian buka file-nya dengan double-click terus kayak gini di sebelah kiri ada folder ppm di sebelah kanan ada file rar nya tanpa banyak bacot agar tetap fokus kita langsung bahas bagaimana secara installnya part 1 dibuka ppm app dibuka mod tarik kesini guys lepas jangan ke folder jangan ngide Oke udah kelar back ke belakang-back ke belakang part 2 Oke di sini ada beberapa folder gua langsung aja pilih reset karena gua pemula gua mau belajar yang buat pemula buka aja ikutin gua tadi tepas Oke don back belakang-back ke belakang part 2 strip 2 lagi tadi kan bersatu-satu oke nah disini ada beberapa folder folder lagi dan disini dikasih tahu bahwa pilih salah satu katanya kalau dia sih rekomendasikan yang off kalau gue sih yang bisanya on karena gua udah coba jadi gua pilih yang on ya guys kalau kalian nggak bisa pilih yang off Oke nah sama kok isinya tuh gue tarik plugin ya nih sama isinya plugin juga tapi intinya gitu kalau gak bisa yang op ya udah yang on gitu aja sih jadi intinya nih lagi ngoda isinya kayak gini cuy untuk most juga kayak gini sih ya dan kita udah kelar install modnya what segampang itu guys betulan udah kelar nah terus gimana Bang cara membuka menunya di dalam kota terus fiturnya apa aja gue mau lihat dong Oke gue bakal kasih lihat di dalam kota so let's go Oke teman-teman jadi mungkin banyak dari kalian yang bertanya apa sih bedanya riset biasa yang gratis di forum sama riset kuampi dan juga riset NPE kalau riset biasa itu lo dapat kayak ginian tapi lu nggak ada kalau lu search kuampi gira mungkin nggak selengkap ini guys untuk efeknya nah ini jangan dilihat kuampi ini cuman punya empat efek gitu tapi kalau lu buka nih contoh kuampi efek di gua cek gua cek lagi muncul settingan manualnya ada banyak banget mod yang bisa lupa kayak di sini banyak banget guys Nah jadi ini jangan dilihat ah satu doang Bapak lu satu doang coy jadi udah paham ya apa bedanya kalau riset biasa ya udah dapet kayak ginian tapi kuampi nya nggak ada gitu kalau NPE gitu juga lu install riset warnanya pink tapi tetep aja itu riset guys tetep riset jadi kalau yang cari NPE di sini ada tapi nggak selengkap pas lu install NPE gitu loh sama di sebelah kiri layar gua kalau kuampi itu karena gua drag and dropnya tiga kali doang dan modnya cuma satu hampir nggak kebaca gua gunain mod jadi kalau seandainya nih seandainya ini riset gua sembunyiin gua main kayak gini orang nggak bakal tahu gua pakai mod bisa aja gua bilang nggak pakai mod karena apa karena nggak ada di bawah kiri layar luar gua itu gua kayak pakai mod gitu itulah kenakan guanti ini dia gampang buat installnya terus gampang buat dipahami dan gampang buat digunakan nah jadi untuk mod kuampi ini kalau gaun checklist gini ya cuy nah kalian lihat perbedaannya ini PPM default nih nah ini gue mati ini nah kayak gini nih kalau PPM main tuh normal-normal aja kayak gini kurang lebih ya cuman ini juga masih terpengaruh mod kuampi kenapa karena dari jalanan lu lihat itu lampu warna putih cuy bukan kuning lagi jadi bisa dikatakan ini memang kuampinya mati tapi ada beberapa yang masih nyala nah kayak lampu jalan tuh kan harusnya warna kuning guys nih tapi disini warna putih dia karena dari base modnya itu dari botnya kuampi Oke dan oke langsung kita ke tahap yang kedua buset tahap dua nih tekan home ya di keyboard terus kuampi nih kalau gua nyalain nih satu biji jebret gua mainin yang satu biji efek ini aja ada banyak menu yang gua bisa pakai buat modnya contoh Corona like berarti like berhubungan dengan lampu pintar ada tipenya jadi tinggal lu pilih salah satunya ngap nah misal contoh kayak resp3 gua ceklis jenis nih jebret lu lihat lampunya berubah kalau gua pilih yang tinrace berubah lagi nih bedanya tuh kelihatan ya Nah kalau yang disable prompt vehicle namanya juga vehicle ya iyalah kendaraan guys jadi gua spawn dulu kendaraannya nih nah ini kan ada lampu mobilnya nih guys kayak gini bentukannya karena corona tinrace nah dia ngaruh juga sih ke lampu kendaraan tapi basically ya begitulah lebih ke lampu jalanan sih karena enggak mungkin juga kalau kalian nyetir mobil kalian kameranya ngadap depan kendaraan ya jadi lebih ke lampu ini yang gua fokuskan nah sehingga kalau misalnya kalian disable form vehicle jebret maka enggak membias lampunya dia tetap hidup cuman enggak membias lagi bahkan mobil-mobil lain beset lampu pek mobil backup cuy selanjutnya nih ada Corona like disable everywhere di sebelumnya kayak gini guys jibret nah jadi mati semua mobil nyala lampu jalan nyala kalau jibret nah jadi lebih gelap aja gitu enggak nyala keduanya ya selanjutnya ada screen rain drop nih Nah kalau ngerin drop ini kayak gini coy nah lu lihat ada bercak di bagian layar kita bagian layar kita aja di ayah kayak gitu tuh dia becaknya kalau lu pilih yang nomor dua yaitu tipenya guys kayak mau pilih yang kayak gini kah atau yang nomor satu tadi itu bebas tapi keunikannya nomor dua ini kalau kita jalan nih gua bikin pagi dulu Nah kelihatan enggak sih jam seginian kelihatan ya gue anggap kelihatan aja lah nih kalian lihat airnya tuh kayak ketiup angin ya enggak sih tuh atas ke atas kiri ke kiri kanan ke kika gimana sih jelas aja gitu dah aduh nah yang nfl nih kalau dinyalain kayak gini lu lihat nggak ada bercak bulat-bulat jadi ini yang bisa digabungin antara yang racing style sama klasik kalau lu mau klasik bisa digabung sama nfl atau yang ini matiin racing style yang lain digabung sama yang nfl bisa tuh tapi mati enggak lah enggak mati itu aman nih ya atau matiin aja keduanya yang antara ini jadi cuman yang nfl aja jadi dia cuman kayak gini-gini nih lampu eh lampu lagi buleten-buleten kayak gini dah nah ini kemah malam baru kelihatan ya tuh ya Nah terus apa nih Bang Porsche Nebel nih Bang di checklist nggak ada apa-apa ya udah gini guys karena nggak hujan nih misal gua checklist bagian klasik atau juga ini bisa nggak bakal muncul karena lagi nggak hujan Porsche Nebel di checklist maka bakal muncul walaupun nggak hujan tapi yang kalian harus ingat adalah ini tidak direkomendasikan kecuali kalian memang butuh Oke karena Porsche itu memaksa sistem itu atau mode itu berjalan secara paksa jadi ini kurang rekomen diun checklist aja biar aman sesuai dari kodratnya aja kalau hujan ya hujan kalau enggak ya enggak tapi kalau memang berbutuhan itu lagi kebutuhan khusus ya oke lah oke lah kalian checklist aja kayak gua kan lagi bikin tutorial gua checklist gitu tadi terus ada screen progen what the fuck nah screen progen ini kan di checklist harusnya ada efek salju gitu karena ini berhubungan dengan salju-salju gitu kan kalau gua personable Nah baru dia kelihatan nih ya enggak sih kiri-kiri atas bawah gitu ya kalau gua on checklist lagi nah tapi gue males aja gini bikin salju guys kalau salju dia kayak gini nanti intinya gitu nah selanjutnya ada yang peker rain reflection apa itu ya artinya ya bayangan lo di rain reflection tuh kalau di checklist hilang di checklist ada dan kalau misalnya nggak di air bekas hujan yang nggak ada guys dia gak adanya di pas bekas-bekas hujan kayak gini atau mungkin kalian ceburin mobil ya ke laut mungkin ada juga tapi mati nah terus ada pekel paint kalau pekel paint ini ya mungkin bisa mengurangi budget kalian ke bengkel karena ini bisa memodifikasi mobil kalian jadi gini teksturnya tuh kalian ada nggak ngeliat perubahan dari mobil gua kalau gua ganti default nih tuh kalau gua ganti jadi yang ini tuh tuh jadi kayak ada pelangi-pelanginya gitu gak sih kalau gua ganti-ganti lagi next next itu ada juga tuh nah kayak karbon gitu gue next lagi tuh jadi beda-beda guys lumayan lah ya daripada ke bengkel mulu kan Nah kalau yang well break di sini berarti ini nih daleman mobil ini hot panas tuh jadi kalau kalian lihat tuh kayak panas banget tuh apa namanya nih disi dari bannya gitu ya pokoknya very hot mau dari hot maka nggak ada apa-apa coba aneh banget ya ya yang hot aja guys tuh jadi bekas mobilnya udah dipakai lama jadi kepanasan tuh bannya ya Nah asik banget nggak sih guys gokil Nah selanjutnya ada pekel glass like reflection ini buat ini nih kaca yang ini nih tuh ada perubahan kan lebih realistik aja sih itu mah cuman kurang kelihatan sih tapi detail tuh ada gituan yang di belakang Oh kalau pelikir jadi pelikir deh mungkin ada yang bikin film kayak gitu kali ya jadi dikasih gitu kalau memang butuh gitu ya Nah selanjutnya kalian lihat nih ada pohon ya kalau misal spring jadi kayak gini guys kalau misalnya yang default tadi ya kayak gini kalau bisa autumn nah ini musim gugur nih berbeda banget jadinya suasananya enggak sih anjir dalam kota cok bisa ubah pohon langsung gitu kan tapi di mata lu doang enggak di mata orang juga tuh berubah sesuai lu next next aja tuh ini juga bisa digunakan di rockstar editor by the way gila nggak lu lagi bikin video ataupun foto lu bisa langsung di dalam rockstar editor ganti pohon guys itu mustahil banget menurut gua tapi dikasih dan itu bisa gua udah coba gitu gua sih kalau biasanya pakai yang empat guys tapi kalau terserah kalian sih mau yang mana kalau polometrik close itu lebih ke sebenarnya berubah juga nih kalau gue checklist ada perubahan antara ya gue bikin cuacanya ini nih gue bikin jam 8 terus untuk ininya mungkin natural aja udah nggak apa-apa tuh lihat ada awan kan gua matiin ada juga awannya tapi awan default dari ppm guys kalau ini dari rockstar eh dari rockstar kan dari ini dari kuambi polometrik close tuh tapi kalau mau yang gua kasih tahu lainnya selain fungsi itu sebenarnya pas dihujan nih lu perhatiin di atas dari layar kita itu kayak turun asep gitu ngasih lu lihat tar mungkin yang Thunder coba lu lihat nggak sih di bagian ini nih ada kayak set gitu bukan yang tetes-tetes air ini ya tapi itu gua matiin nih nggak ada apa-apa tetes air yang ada dari efek yang di atas tadi yang kita pencet-pencet tapi nggak ada yang kayak beli apa ya tuh gua nggak tahu deh jelasinnya kayak angin gitu dah ya Nah ini gua sekarang lagi di Sandy source guys kalau lu lagi di tempat Sandy source kayak gini kan nih gurun pasir ya Paleto juga tempat-tempat gurun pasir juga sih jadi di bagian gurun pasir itu lu bisa checklist polometrik Dusty Wind itu lu bakal kena badai pasir jadi kayak gini cuman ini selera lagi balik ya jangan kayak oh Bang Rian kan di checklist gua ikutan ah jangan guys karena kalian pasti bisa tentuin gaya kalian tuh kayak gimana mainnya dan kalau gua sih enggak gua checklist ya mohon maaf nih soalnya mata gua nih udah buram ditambah gitu-gituan makin buram coy Nah kalau enable motion blur ini jarang digunain juga sih kan ini persen guys sebenarnya ini bisa dipakai tapi kenapa di sini nggak bisa nih tuh nggak ada kan kenapa karena harus pakai opsional jadi ada di dalam folder wakuan itu opsional buat motion blur itu di drag and drop ke folder mode udah gitu doang nanti ini bisa buat berfungsi tapi kenapa gua nggak pakai supaya nggak ketahuan gua pakai mod dua betul-betul 0 hilang itu tulisan di bawah kiri gitu tapi bebas sih cuman motion blur per person doang itu juga persen jok kayak harus mata satu dulu gitu Nah kalau bagian ini gua biasanya ceklisin aja nah ini six line sama gpln itu apa Bang nih gua ceklis aja langsung ya lu bisa lihat nggak sih bedanya gua juga nggak lihat sih kalau malam lu lihat ada pelangi nggak di matamu anjay nih pelangi guys kalau matiin tuh hilang ada guys pelanginya guys dan begitu juga kalau gua nos weh nih tuh ada pelangi nambah baru kan tapi ini balik lagi sekali lagi selera guys ya nah terus ada break night apa nih lo lihat udah ngerti paham-paham Oke gua jelasin juga walaupun lu paham nih lu lihat ada bulan-bulan itu dia ya bulan kalau gue matiin ya bulan biasa default ppm tapi kalau itu gua nyalain bulannya realistik bakal betul-betul ngasih cahaya ke bagian gedung ke bagian gunung yang enggak kelihatan jadi gunung ini harus kena cahaya bulan dong harusnya karena dia nggak kelindungan apa-apa jadi ya realnya tuh harusnya kayak gini cuy tuh bukit-bukit gunung-gunung ya kan Nah gitu tuh kerennya nih kuampi tuh Nah kalau Starfield Galaxy ini mungkin kalian udah paham dimana artinya adalah langit yang akan memiliki Starfield Galaxy kita bakal ada galaksinya nih kita lihat ya ada nggak tuh ada kan jadi ini tuh guys sebenarnya galaksinya jalan guys dia berputar mengelilingi bumi ini wah cuman kenapa dia diem karena kita nih sedang membekukan waktu maksudnya apa bang kok bisa bekuan waktu karena kita mengaktifkan yang namanya time and weather client site jadi ini kalau di checklist itu kita membukukan waktu guys sesuai dari waktu yang kita atur kalau 00 ya bakal 00 terus kan nggak bakal geser kan makanya itu bisa gua bilang itu membukakan membukukan waktu Nah kalau misalnya gua on checklist lu lihat ada pergerakan enggak lu lihat tuh aku kasih lihat begini nih jalan nggak sih dia gerakan tuh gerak guys jadi keren banget cuy kalau enggak suka edgabatiin enggak sulit gitu buat gunain kuampi gampang banget anjir ceklisnya malam on checklist mati Aduh gampang waco nah masih enggak wah cakep banget sih ini mah ini kan jalanan enggak becek semua nih Nah kalian mau enggak sih sebecek gitu ajir nih padel overing full ground ini kayak floor lock like a mirror jadi kayak kayak kaca semuanya ini balik lagi selera btw kalau kalian nggak suka ya nggak papa tapi kalau ada kan beberapa orang yang aduh sukanya yang becek nih Bang ya udah checklist aja tapi kalau enggak ya nggak papa guys matiin aja atau kalian bisa atur sendiri manual dibawahnya ini bisa geser tuh ya Oke partikel epic ini kan fire nih kalau fire itu kalau lu lu lihat apinya ini warnanya fire api tuh tapi kalau lu ubah airnya ini jadi blue maka dia bakal blue kalau lu ubah lagi bluenya ini jadi red maka dia bakal red warnanya kalau lu ubah lagi jadi RGB maka ya lu coba sendiri inilah hasil ya selanjutnya ada pekel burnout ini buat kalau digeser ke kanan keduanya maka gua W sama es barengan gua tahan sekitar 10 detik kan atau kurang lihat asapnya udah kayak ngepep cuy asik banget nggak sih nah itu buat yang tadi itu bagus buat balapan sih sebenarnya ini nih bikin apa ya lebih realistik aja sih kalau sekarang dikurangin yang kurang juga tuh asap oke nah selanjutnya yang paling dicari sama player roleplay apa itu gimana caranya bikin malamnya lebih terangan dikit gitu nih kuan Bic dicari ada posepek nih checklist lihat tapi ya ini bisa diatur nih break naik karena gua malam kan nih jadi pagi yang naik yang dimainin guys tuh jadi nih kalau gua seandainya kayak gini malamnya paginya segini maka pagi gua ngebakal ngikut nih gua ganti aduh kegeliatan sop nah seginilah ya nih paginya gua naikin maksudnya jamnya gua geser nah ini jam 6 udah masuk pagi nih dia bakal ngikut settingan yang deh kalau yang naik ya naik kalau daya deh jadi kepisah gitu kalau ini naik kalau ini deh nah jadi nggak nyampur kenapa digituin sama si kuan Bic di sediain karena gini guys seandainya naik kita naikin maka day harusnya sama dong sama naik akhirnya ketika pagi hari yang ada paginya keterangan nah karena malam kita naikin kan jadi makanya dibikinin dia dua fitur mau yang daya panik gitu nah makanya kalian bisa atur untuk nerangin malam tuh bisa di break Oke sama kayak brightness HP geser ke kanan makin makin terang geser ke kiri makin gelap tapi secukupnya sekali lagi jangan sampai kayak gini banget buat peo-peo akhirnya kalian di band Nah itu gua nggak mau guys jadi jaga diri baik-baik Oke ini aman break bisa nggak mengerti ya paham kontras itu kalau kalian turunin juga sama bisa bikin lebih apa namanya terang dan juga untuk gamma demikian juga kalau misal gua geser bisa juga Oke jadi tinggal pilih mau yang mana atau ketiganya kalian mainin atau keempatnya bebas sesuai dari yang kalian mau saturation ini buat warna cuy jadi kalau depot kayak gini warnanya gue mau lebih cerah misalnya nah kalian naikin aja jadi makin cerah makin berwarna makin colorful kayak gitu ya nih gua bikin lebih pagi nih nih warnanya gini banget ya kalau misalkan mau naikin nih break eh break saturation yang day naikin nah mau segi gimana tuh asalkan mata kalian cocok aja karena kadang ada orang segini aja cukup gitu ada juga yang seginikan terserah lagi ya guys gitu nah jadi kalian setting-setting aja sesuai dari gimana enaknya mata kalian melihatnya Oke selanjutnya ada kwan dok gimana dia bisa ngeblur yang bagus banget gitu jadi buat foto-foto tuh sabi banget cuy ya kan tuh dan ini kalian lihat bekas tetesan hujan tadi kwan itu beda tetesan hujannya kayak ngalir ke bawah gitu dia enggak beku diem kayak default ppm Oke jadi gitu guys coba-coba aja otak atik nanti juga tahu kalau salah kayak misal contohnya nih kwan ppm yang ini mau dibalikin settingannya riset aja tual yes balik semua jadi default gitu ya jika yang jangan takut salah apalagi kalau misalkan masih punya sepan dari file kwan pirarnya kalian bisa install ulang aja kwan pinya nanti dia bakal balik semua kayak gitu jadi jangan takut kayak aduh nanti takutnya seri-sering salah gimana balikinnya Nah itu tadi gua kasih tahu untuk balikinnya Oke dan terakhir teman-teman kalau misalnya kalian seandainya punya gitu ya preset entah kalian download dari Google atau mungkin kalian coba tanya-tanya di discord gua ya gue disini punya preset ya jadi ini gratis yang ini ya buat presetnya jadi kalian kalau pencet ini nanti bakal cloud datanya sesuai dari warna yang udah kayak gini settingannya terus gua punya juga nih eh preset yang ini nih full pack preset reset X ya jadi ini kita drag and drop aja presetnya kayak gini nih Nah gua bakal masukin ke folder lagi nih ya set udah langsung kita cari di sini nah di kalau X1 kayak gini warnanya dan masih bisa digabungin sama kuanti seandainya kalian lihat di sini kuantinya kan nggak aktif ya nih one pinya nggak aktif tapi masih ada efeknya kan tinggal di checklist aja tinggal setting-setting lagi sesuaiin sama yang kayak kalian biasanya pakai pohonnya berubah deh tapi kita pakai preset warna X4 lah misalnya nih tuh dan ini kan enggak ngeblur nih kalau punya gua nih di un checklist jadi gini ini tuh Adobe Adobe itu kalau di checklist gini aja gini kalau pencet delete di keyboard dia bakal bagi dua before after kiri before kanan after terus kalau misalnya kita mau ubah pohon ya Nyalain aja kuantinya lagi ini kuanti yang mana ya Nini nah ganti yang vegetation atau lampunya atau apanya diatur-atur atur aja gitu sekali atur aja terus disimpan di auto setnya kalau mati kayak gini kalau nyala dia auto set on itu bakal on langsung gitu tapi kalau misalnya kalian enggak pakai auto set on kalian setnya disini nanti kalau X4 kalian masuk kota berikutnya ya bakal kayak sesuai data yang kalian udah simpan gitu oke karena udah subuh juga by the way gua bakal ibadah dulu dan ya see you di next video gua Sampai jumpa Rianis dan bye